Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Kristus Tuhan. Bersyukur hari ini kita berjumpa kembali dalam Bible Study dan saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan yang diberkati oleh Tuhan. Untuk itu mari kita siapkan hati kita untuk menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Sekaligus mempersiapkan supaya apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi remah di dalam kehidupan kita semua. Mari kita siapkan hati dan tundukkan kepala. Katakan Tuhan baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Kira para laba yasya Allah Kami bersyukur Tuhan Kira para laba yasya Allah 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 Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh menasihimu Yesus Yesus kau yang mahat tahu Dan memihai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh menasihimu Yesus Yesus kau yang mahat tahu Dan memihai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah ku lihat Kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Aku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia Selidiki aku Selidiki aku Lihat hatiku Apakah ku sungguh menasihimu Yesus Yesus Kau yang mahat tahu Kau yang mahat tahu Dan memilai hidupku Tak ada yang tersembunyi bagimu Telah ku lihat Telah ku lihat Selidiki aku tetap setia Telah ku lihat Telah ku lihat Kebaikanmu Yang tak pernah habis di hidupku Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia 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 Kau mulia Tenanglah jiwaku Aman bersamamu Lebih dari harta Kau lah segalanya Tenanglah jiwaku Dalam hadiratmu Kau tunjukkan kasih Setia Kau menyediakan Yang ku perlu Kau setia Kau mulia Dulu Dulu Sekarang Dan selamanya Kau 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 Bapak kau setia, Bapak kau mulia. Tenanglah jiwaku, Aman bersamamu. Lebih dari harta, Kau lah segalanya. Tenanglah jiwaku, Dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih, Setiamu. Kau menyediakan, Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih, Setiamu. Kau menyediakan, Yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia. Bapak kau setia, Kau tunjukkan kasih, Setiamu. Kau menyediakan, Kau menyediakan, Yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Dulu sekarang dan selamanya. Bapak kau setia, Kau setia, Kau mulia, Bapak kau setia. 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 Kau Kau menolak, Kau mulia, Kau mulia, Bapak kau setia. Kami yang ada duduk diam Tuhan dalam Bible study ini ya Bapak Kami hanya ingin mencari wajahmu Kami hanya ingin mendengar apa yang menjadi pesanmu buat kehidupan kami ya Bapak Kami gak mau menyianyikan hidup kami ya Tuhan Dengan segala sesuatu yang mendukakan hatimu Hari ini kami mau datang ke hadapanmu Kami mau bawa hati kami untuk menjadi murid yang mau mendengar Murid yang mau belajar Murid yang tidak menyenyikan waktu kami Untuk kami bisa lebih lagi mengenal dan mengalami engkau dalam kehidupan kami Ijinkan hari ini kami belajar untuk mengenal lebih lagi Bahwa di dalam setiap perkumulan, setiap penderitaan, setiap tantangan hidup, setiap pencobaan Ada kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kehidupan kami Beracara lah ya Rauh Kudus Kami siap untuk diajar Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Setiap yang percaya katakan Amen Baik saudara-saudara Hari ini kita akan masuk di dalam pembelajaran tentang Ayub Dalam pasalnya yang ke-31 Kalau kita lihat perikopnya adalah Sekali lagi Ayub mengaku tidak bersalah Jadi beberapa kali Ayub berusaha untuk menyampaikan argumennya Menyampaikan pendapatnya Menyampaikan apa yang dia alami yang terjadi di dalam kehidupannya Yang tidak dimengerti oleh teman-teman sahabatnya yang waktu itu Seolah-olah menghakimi Ayub Nah kalau kita melihat saudara-saudara bagaimana kehidupan Ayub Kita benar-benar melihat sosok seorang hamba Allah Yang tidak bersalah Tapi bagaimana dia harus mengalami Penderitaan yang boleh dibilang sangat ragis Melalui apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub itu Rencana Allah tercapai Pada ayat terakhir yaitu di ayat yang ke-42 Dan kita melihat bahwa Allah itu sebenarnya sangat memperhatikan Kehidupan Ayub yang dikatakan sebagai orang yang salah dan jujur Di mata Allah Dan dikatakan tidak ada satu orang pun di bumi Yang hidup takut akan Tuhan Sama seperti Ayub dengan menjauhi kejahatan Dan melalui pasal yang ke-31 ini Kita akan melihat bagaimana Ayub membela dirinya Dengan memaparkan kehidupannya yang dia jaga dengan benar Kejujurannya apa saja yang dilakukannya di sepanjang hidupnya Sampai dia diakui oleh Allah sebagai orang yang salah Nah Ayub ini merupakan seorang hamba Tuhan Dimana dia menjadi seorang teladan Hidupnya senantiasa memberi kesaksian Tentang bagaimana hidup di dalam kebenaran Tuhan Nah sekalipun Kalau kita melihat dari percakapan-percakapan yang terjadi Ayub merasa bahwa Allah itu diam Allah mengabaikan dirinya ketika dia mengalami penderitaan Tapi kita yang membaca dari awal Dan kita mengetahui endingnya Kita tahu bahwa penyertaan Allah itu sempurna Di dalam kehidupan Ayub Allah melarang Iblis Untuk dua hal Yang pertama Iblis dilarang mengulurkan tangan kepada Ayub Dan Iblis harus menyayangkan nyawa Ayub Itu sebagai bukti saudara-saudara Bahwa Allah di tengah penderitaan Ayub Tidak melepaskan tangannya Amin Nah kalau di dalam pasal 31 ini Nanti kita akan melihat bagaimana Ayub mengajukan Beberapa pembelaan-pembelaan atas dirinya Ayub berharap Dia bisa dibenarkan oleh Allah Ketika dia seperti menghadapi sebuah sidang dalam pengadilan Mari kita mulai baca ayat yang pertama Aku telah menetapkan syarat bagi mataku Masa kan aku memperhatikan anak darah Karena bagian apakah yang ditentukan Allah dari atas Milik pusaka apakah yang ditetapkan yang maha kuasa Dari tempat yang tinggi Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang Dan kemalangan bagi orang yang melakukan kejahatan Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku Dan menghitung segala langkahku Dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat ini Kita melihat bahwa kehidupan Ayub ini tidak terjelas Saudara-saudara Dia aman dari imoralitas Dia menjaga matanya Dia menjaga hidupnya Dia memahami bahwa Kecurangan itu merupakan kejahatan di mata Allah Yang dapat menimbulkan kebinasaan Maka dari itu dia menjauhi Apa yang bisa menjatuhkan hidupnya Dimana seorang pria Yang sudah menikah pada zaman itu Tidak membiarkan dirinya Untuk tertarik kepada perempuan-perempuan muda Dikatakan di ayat yang pertama Seperti apa yang dialami Oleh Daud dan Betseba Nah Yesus pun juga pernah mengingatkan bahwa Setiap orang bahkan yang hanya memandang seorang wanita Serta menginginkannya Telah berjinah di dalam hatinya Nah Ayub paham dengan statement dari Allah ini Saudara-saudara Dan ketika itu dia membela perilakunya Bersih terhadap segala sesuatu Yang berhubungan dengan jinah Kemudian pembelaan Ayub di ayat yang selanjutnya Di ayat yang kelima Jikalau aku bergaul dengan dusta Atau kakiku cepat melangkah ketipu daya Biarkanlah aku ditimbang Di atas neraca yang teliti Ayub mengklaim dirinya Saya ini berlaku jujur Bahkan saya berani Untuk ditimbang dalam neraca yang sangat teliti sekalipun Dia menjauhkan dirinya dari yang namanya dusta Dari sebuah penipuan Sehingga dia merasa bahwa dirinya ini bersih Dirinya ini berlaku jujur Itu yang terjadi di dalam kehidupannya Dia benar-benar menjaga perilakunya dengan benar Di ayat selanjutnya Kita baca di ayat yang ketujuh Jikalau langkahku menyimpang dari jalan Dan hatiku menuruti pandangan mataku Dan noda melekat pada tanganku Maka biarlah apa yang ku tabur dimakan orang lain Dan biarlah tercabut apa yang tumbuh bagiku Ini ujar Ayub Ayub rela menerima pembalasan Jika didapati melalui hidupnya ini Ada hal yang menyimpang dari jalan Tuhan Hatinya bersih Dan tangannya tidak bernoda Itu sanggahan dari Ayub Bahwa dia melakukan apa yang benar Dia tidak melakukan yang namanya Kejahatan Dia tidak menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan Kemudian di ayat yang kesembilan Jikalau hatiku tertarik kepada perempuan Dan aku menghadang di pintu sesamaku Maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain Dan biarlah orang-orang lain meniduri dia Karena hal itu adalah perbuatan lesum Bahkan kejahatan Yang patut dihukum oleh hakim Sesungguhnya itulah api yang memakan habis Dan menghanguskan seluruh hasilku Kalau memang dia melakukan yang namanya jina Dalam hal ini Ayub sedang mengatakan Bahwa dia sangat menghormati pernikahannya Dia sangat mengasihi istrinya Sehingga dia menjaga hidupnya Dari dosa persinahan Bahkan dikatakan Dia rela Kalau harus kehilangan istrinya Kalau dia melakukan hal yang jahat Bahkan dia rela kehilangan penghasilan Kalau dia didapati Berbuat zina Ini adalah apa yang Ayub sampaikan Apa yang Ayub sanggah Tentang apa yang dituduhkan oleh teman-temannya Dalam kehidupan Ayub Di ayat yang ke-13 Jikalau aku mengabaikan hak budakku Laki-laki atau perempuan Ketika mereka berperkara dengan aku Apakah dayaku Kalau Allah bangkit bertiri Kalau ia mengadakan pengusutan Apakah jawabku kepadanya Bukankah ia yang membuat aku dalam kandungan Membuat orang itu juga Bukankah satu juga yang membentuk kami Dalam rahim Nah kalau kita lihat saudara-saudara Dari ayatnya yang ke-13 ini Ayub sedang menyampaikan Tentang yang namanya keadilan Ayub menghormati Hak para budak Orang-orang yang bekerja baginya Hak mereka dipenuhi semua oleh Ayub Tidak ada satupun yang diabaikan oleh Ayub Bahkan Ayub disini menyampaikan Dia menyetarakan dirinya dengan para budak Sebagai orang yang sama-sama Diciptakan oleh Allah Ini sedang berbicara tentang Hak asasi manusia Ayub bilang Sekalipun mereka budak Aku memberikan kepada mereka haknya Aku tidak pernah menahan Hak bawahanku Hak para pegawai ku Hak para hamba-hambaku Dia dengan benar Dengan adil Memberikan apa yang menjadi Hak mereka Kemudian di ayat yang ke-16 Saudara-saudara Jikalau aku pernah menolak Keinginan orang-orang kecil Menyebabkan mata seorang janda Menjadi pudar Atau memakan makananku Seorang diri Sedang anak yatim Tidak turut memakannya Malah sejak mudanya Aku membesarkan dia Seperti seorang ayah Dan sejak kandungan ibunya Aku membimbing dia Jikalau aku melihat orang mati Karena tidak ada pakaian Atau orang miskin Yang tidak mempunyai selimut Dan pinggangnya tidak meminta Berkat bagiku Dan tidak dipanaskannya tubuhnya Dengan kulit bulu dombaku Jikalau aku mengangkat tanganku Melawan anak yatim Karena di pintu gerbang aku Melihat ada yang membantu aku Maka biarlah tulang belikatku Lepas dari bahuku Dan lenganku dipatahkan dari persendianya Karena celaka yang daripada Allah Menakutkan aku Dan aku tidak berdaya terhadap Keluhurannya Perhatikan saudara-saudara Ayub melakukan secara detail Ketika Allah memerintahkan dia Untuk memperhatikan Hak orang-orang kecil Bahkan orang-orang yang tidak dipandang Siapa mereka Dikatakan oleh Ayub Para janda Anak-anak yatim Bahkan orang mati yang tidak berpakaian pun Ayub perhatikan Orang-orang yang miskin Nah disini kita melihat Bahwa Kesadaran akan kehidupan sosial Ayub Itu sangat tinggi Dimana Ayub itu Menempatkan dirinya Untuk memperhatikan mereka semua Dia orang terpandang pada zaman itu Dia orang yang boleh dibilang Sangat kaya Sehingga dia tidak menikmati Kekayaannya sendiri Tetapi dia sangat murah hati Kenapa? Apa yang membuat Ayub bisa melakukan hal-hal seperti itu? Karena kemurahan hatinya Mengapa dia bermurah hati? Dikatakan Karena dia takut kepada Allah Bahkan dia bersumpah Dia rela Kalau tidak didapati hal tersebut Dia rela Untuk celaka Kenapa dia bisa menyampaikan hal tersebut? Karena dia dengan yakin Dia sudah melakukan Apa yang menjadi bagiannya Dia menolong orang-orang Yang terabaikan di masyarakat Tidak ada sesuatu pun Yang didapati salah dalam hidupnya Di ayat selanjutnya Di ayat yang ke-24 Jikalau aku menaruh kepercayaan Kepada emas Dan berkata kepada gencana Engkau lah kupercayaanku Jikalau aku bersuka cita Karena kekayaanku besar Dan karena tanganku Memperoleh harta benda Yang berlimpa-limpa Jikalau aku pernah memandang matahari Ketika ia bersinar Dan bulan yang beredar dengan indahnya Sehingga diam-diam hatiku terpikat Dan menyampaikan kejupan Tangan kepadanya Maka hal itu juga menjadi kejahatan Yang patut dihukum Oleh hakim Karena Allah Yang di atas Telah kuingkari Ini berbicara tentang apa Ayat ini saudara-saudara Berbicara tentang Bagaimana Ayub Tidak menaruh kepercayaannya Kepada hal lain Selain Allah Tidak menaruh kepercayaannya Kepada emas Atau harta kekayaan Nah Ketika Ayub menyebut Kata matahari Bulan Karena pada waktu itu Penyembahan bersalah Adalah ketika orang-orang Menyembah matahari Memuja matahari Dan bulan Dikatakan Dia tidak pernah menyentuh Dia tidak pernah mempercayakan hidupnya Kepada penyembahan-penyembahan berhala Dia hanya mempercayakan hidupnya Kepada Allah Di ayat yang ke-29 Apakah Aku bersuka cita Karena kecelakaan pembenciku Dan bersorak-sorai Bila ia ditimpa malapetaka Aku tak akan membiarkan mulutku Berbuat dosa Menuntut nyawanya Dengan mengucapkan Sumpah serapah Dia tidak memiliki dendam Sekalipun Terhadap orang-orang Yang membenci dia Yang tidak suka padanya Ayub tidak menginginkan Mereka tertimpa Yang jahat Kemurnian hati Ayub Ketika dia mempunyai segalanya Ketika dia berada di atas Ketika dia melihat orang lain Yang membenci dia Dia tidak memiliki rasa dendam Saudara-saudara Bahkan dia tidak menginginkan Sesuatu yang buruk itu Terjadi di dalam kehidupan mereka Di ayatnya yang ke-31 Jikalau orang-orang Dikemahku mengatakan Siapa yang tidak kenyang Dengan lauknya Malah orang asing pun Tidak pernah bermalam di luar Pintuku Kubuka Bagi musafir Jikalau aku Menutupi pelanggaranku Seperti manusia Dengan menyembunyikan Kesalahanku Dalam hatiku Karena aku takutikah Layak ramai Dan penghinaan kaum keluarga Mengagetkan aku Sehingga aku berdiam diri Dan tidak keluar dari pintu Sekiranya Ada yang mendengarkan aku Inilah tanda tanganku Hendaklah yang maha kuasa Menjawab aku Sekiranya ada surat tuduhan Yang ditulis lawanku Sesungguhnya surat itu Akanku pikul Dan akanku pakai Bagaikan mahkota Setiap langkahku Akanku beritahukan kepadanya Selaku pemuka aku Dan akan menghadap dia Saudara-saudara Kita lihat ya Saudara-saudara Bagaimana Ayub ini Dia bahkan Orang-orang asing Orang-orang yang tidak dia kenal Dia menerima mereka Bahkan Memberi mereka Makanan Makanan Mengizinkan mereka Untuk beristirahat Seperti yang Tuhan Perintahkan untuk menerima Para musafir Para musafir Orang-orang asing Dan kita lihat Dan kita lihat Di sini Ayub ingin Membela Perkaranya Kepada Tuhan Dia menantang Yang maha kuasa Ayub ingin Yang maha kuasa itu Menjawab Pembelaannya Secara resmi Tuhan Menyampaikan Surat-surat Tuduhannya Kepada dirinya Karena Ayub benar-benar Tidak ngerti Letak kesalahannya Dimana Sehingga dia Harus mengalami Kejadian-kejadian Tersebut Di ayat yang Ke 38 Dikatakan Jikalau ladangku Berteriak Karena aku Dan Alur bajaknya Menangis Bersama-sama Jikalau aku Memakan habis Hasilnya Dengan tidak Membayar Dan menyusahkan Pemilik-pemiliknya Maka biarlah Bukan gandum Yang tumbuh Tapi onak Dan bukan jelai Tetapi Lalang Sekianlah Kata-kata Ayub Dari ayat 38 Sampai 40 ini Ayub Menyatakan Menangis Bersama Yang diartikan Jika tanah itu Digunakan Secara tidak teratur Atau disalahgunakan Tanah tempat Dimana dia menanam Tanah dimana Tempat dia bekerja Kalau tidak Digunakan dengan Benar Maka tanah itu Akan menangis Karena tanah itu Tidak produktif Nah Disini disampaikan Bahwa tanah Ladang Dimana Sesuatu yang Dipercayakan Aru Ayub Dipengaruhi Oleh Bagaimana Cara hidup Pemiliknya Apa yang Tuhan Percayakan kepada kita Diberkati Atau tidak Diberkati Itu tergantung Dari Cara hidup Pemiliknya Ayub Merasa bahwa Selama ini Dia diperkati Karena menggunakan Lahan Yang Tuhan Beri dengan Benar Tapi jika Mereka Tidak taat Pada Tuhan Maka tanah itu Pun akan Menangis Tanah itu Pun akan Merasakan Yang namanya Penderitaan Nah disini Kita benar-benar Melihat Pergumulan Ayub Saudara-saudara Kalau kita Melihat Bagaimana Ayub Melayangkan Tuntutan-tuntutannya Kepada Allah Dan manusia Kepada Para sahabat-sahabatnya Waktu itu Dia menyatakan Aku tidak bersalah Bahkan Atas tuduhan Yang disampaikan Oleh teman-temannya Yang Mungkin menurut mereka Mereka itu Dekat dengan Ayub Mereka tahu Keadaan Ayub Mereka Orang yang ada Di dalam Tuhan Sehingga mereka Ingin menasehati Ayub Ayub Bertulus hati Ayub ingin Membawa perkara ini Secara resmi Kepada Allah Untuk Diadili Ada sesuatu Yang dinyatakan Bahwa kamu Salahnya disini Kamu tidak Berkenan di hadapan Allah karena Melakukan ini Karena Ayub Sudah merasa Putus asa Saudara-saudara Tapi Kita lihat Bahkan Di kalah Penderitaan Yang paling Menderita sekalipun Ayub Tidak meninggalkan Allahnya Sekalipun Dia tidak Menjalah Tidak memahami Jalan-jalan Allah Yang dia Jalani Saat itu Dengan Keluguannya Dia berani Menantang Allah Antara takut Antara Kepengen tahu Sekalipun Dia tahu Bahwa itu Penuh dengan Resiko Allah bisa saja Menghanguskan dirinya Dia tidak tahu Jalan-jalan Allah Yang sedang Dia jalani Waktu itu Yang dia tahu Adalah Allah itu Adalah Allah yang Adil Allah yang Bijak Karena dia Menyerahkan Segalanya Kepada Allah Bahkan setiap Langkahnya Diberitahukan Kepada Allah Kita lihat Kehidupan Ayub Ini begitu Luar biasa Komunikasinya Dengan Allah Bagaimana Dia mempersembahkan Korban Bakaran Ketika dia Mengetahui Anak-anaknya Habis Berpesta Ayub Memperhatikan Segala Peraturan-peraturan Dan ketetapan-ketetapan Yang Allah Berikan Nah disini Ayub sedang Ingin menghadap Kepada Tuhan Dia mau memaparkan Saya sudah Melakukan semuanya Saya sudah Berbuat Segala sesuatu Yang benar Apa yang saya Perbuat ini Tidak bercelah Tapi kenapa Saya harus Mengalami ini Semua Tuhan Ayub sedang Menantang Allah Pada pasal ini Itu semua Sebagai proses Kemurnian Hidupnya Seperti Iblis sedang Menantang Allah Tentang Kemurnian Hidup Ayub Ayub juga Sedang menantang Allah Apakah Aku didapati Bersalah Iblis pun juga Bilang Kepada Allah Coba kamu Ambil Segala sesuatunya Apakah Dia akan meninggalkan Engkau Saudara-saudara Hidup kita ini Adalah Anugrah Tuhan Segala sesuatu Yang kita alami Baik Ataupun buruk Percaya Tuhan Dia melakukan Kemuliaan Kemuliaan Allah Itu Sebagai bagian Dari hidupnya Ayub adalah Seorang Hamba Allah Dan Seorang Saksi Allah Seorang Hamba Allah Ketika dia Melakukan dengan Benar Apa yang Allah Mau di dalam Kehidupannya Ayub disebut juga Sebagai Saksi Allah Dimana Melalui segala Sesuatu yang Dia kerjakan Segala sesuatu Yang dia alami Dia bisa menjadi Berkat Buat orang-orang Di sekitarnya Bahkan buat kita Yang hari ini Sama-sama Belajar Merenungkan Tentang apa Yang Ayub Lakukan Tentang apa Yang Ayub Sabaikan Kepada Tuhan Disini secara Detail Bahwa Ayub Itu menghindari Semua dosa Tadi sudah kita baca Bagaimana Ayub Menjauhkan dirinya Dari setiap Gedagingan Dan tetap Mengikuti Peraturan-peraturannya Tuhan Ketika kita Sudah menjalani Kehidupan kita Di antara Keadaan baik Atau keadaan Yang buruk Apakah kita Layak Disebut Sebagai Hamba Allah Dan Saksi Tuhan Ketika kita Sudah mulai Pelayanan Ketika kita Sudah Mengikuti Semua Peraturannya Tuhan Bagaimana Dengan kehidupan Kita Di dalam Masyarakat Dalam Keluarga Kita Dalam Kehidupan Sekuler Kita Layakkah Kita Disebut Sebagai Saksi Tuhan Yang hidup Dengan Menjaga Diri Kita Dengan Tidak Bercacat Celah Sehingga Orang bisa Melihat Kita Sebagai Surat Yang Hidup Bagaimana Tuhan Bekerja Bagaimana Kita Mempermuliakan Tuhan Melalui Apa Yang Kita Kerjakan Jaga Jaga Hati Kita Jaga Mulut Kita Jaga Seluruh Sikap Kita Supaya Kita Bisa Meneladani Ayub Apa Yang Ayub Sudah Kerjakan Apa Yang Mungkin Sudah Kita Kerjakan Jangan Jangan Sampai Semua Itu Berakhir Dengan Sia Sia Tapi Tetap Berada Di Dalam Jalan Dan Kebenarannya Tuhan Kita Tetap Bisa Memberikan Teladan Buat Orang-orang Yang Tuhan Taruh Di Sekeliling Kita Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Untuk Ayub Di Pasal Yang Ketiga Puluh Satu Ini Kiranya Kita Sama-sama Diberkati Tuhan Mari Kita Tundukkan Kepala Kita Siapkan Hati Kita Kita Mau Berdoa Terima Kasih Tuhan Kalau kami Boleh Belajar Bagaimana Ayub Menjaga Hidupnya Mengikuti Peraturan Peraturan Tuhan Perintah Perintah Tuhan Bagaimana Ayub Dikatakan Layak Di hadapan Dan Di hadapan Manusia Sehingga Ayub Bisa Menang Terhadap Ujianya Sehingga Ayub Bisa Menjadi Teladan Sehingga Ayub Bisa Mempermuliakan Nama Tuhan Sehingga Bukan Hanya Diakui Oleh Allah Oleh Manusia Bahkan Iblis Pun Tahu Bagaimana Kemurnian Hati Seorang Ayub Pimpin Kami Tuhan Untuk Bisa Dilayakkan Untuk Bisa Disempurnakan Dan Menjadi Manusia Yang Berkenan Di hadapan Segala Sesuatu Yang Masih Menjadi Batu Sandungan Di Dalam Kehidupan Kami Mungkin Orang Lain Tahu Tapi Tuhan Tahu Mari Ingatkan Setiap Kami Tuhan Buat Ya Tuhan Segala Sesuatu Yang Kami Alami Ini Sebagai Tindakan Kami Untuk Berbalik Kepada Tuhan Melakukan Apa Yang Benar Yang Menjadi Respon Hati Kami Atas Apa Yang Menjadi Ajaran Ajaran Tuhan Engkau Sudah Berbicara Tuhan Materaikan Setiap Firman Dalam Hidup Kami Terima Kasih Ya Tuhan Kami Serahkan Seluruh Kehidupan Kami Keluarga Kami Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Haleluya Amin Terima Kasih Sudah Mengikuti Bible Stati Dan Tuhan Yesus Memberkati